Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan setting answerback pada Honda Vario 150 Keyless System. Pada Smart Key Vario 150 Keyless System, terdapat dua buah tombol, tombol atas adalah tombol answerback atau alarm, tombol bawah adalah tombol on-off atau tombol power. Setting answerback dari mode normal ke mode silent. Untuk merubah answerback dari mode normal ke mode silent, caranya adalah sebagai berikut. Tekan tahan tombol answerback sampai indikator smart key menyala warna merah, maka answerback akan berubah ke mode silent. Pada mode silent, saat tombol answerback ditekan, suara baser tidak terdengar dan hanya ada ketipan lampu sen. Setting answerback dari mode silent ke mode normal. Untuk merubah answerback dari mode silent ke mode normal, caranya adalah sebagai berikut. Tekan tahan tombol answerback sampai lampu indikator pada smart key berketip warna hijau, maka answerback akan berubah dari mode silent menjadi mode normal. Pada mode normal, saat tombol answerback ditekan, akan terdengar suara baser dan ketipan lampu sen. Setting pola nada answerback. Sekarang kita akan memilih pola suara answerback pada vario 150. Pertama-tama ini remote dalam kondisi off, dibincitkan ini tidak fungsi. Berikutnya adalah kita nyalakan remote-nya dengan cara tekan tahan tombol power atau tombol on off, yaitu tombol bawah sampai lampu nyala hijau. Ini sudah on remote-nya, kemudian tekan tombol satu kali, lalu tekan tahan kurang lebih selama 4 detik. Nah, sampai ini tetap dititip, kita pencet tombol answerback satu kali, pencet tombol answerback tiga kali, satu, dua, tiga, pencet tombol answerback tiga kali, satu, dua, tiga, pencet tombol answerback satu kali, kemudian diulai lagi, satu, dua, tiga. Setelah itu, kita pilih pola suaranya, ini ada titit, ini lebih cepat titit, tiga kali titit, ini yang dua kali, pelan, dua kali agak cepat, ini tiga kali. Nah, ini kita tinggal pilih nih, mau yang seperti apa, pola suaranya, kata seperti ini, kalau kita pilih yang ini, selanjutnya adalah tekan tahan tombol shutter, kurang lebih 2 detik, sampai indikator pada sebelah ini mati. Sekarang kita coba ya, oke, berhasil ya, kita tadi pilih pola kedipunya seperti ini, dua, bip agak lambat. Seting volume answerback Sekarang kita akan menyetel suara answerback pada vario 150, jadi suara answerback ini bisa kita atur tingkat kerasanya. Ya, caranya bagaimana? Ya, yang pertama, rambut ini dalam kondisi on, lalu tekan tombol satu-satu kali, Berikutnya tekan tahan tombol starter Ya, sekitar berdetik, kalau sudah berdetik, lepas, tekan satu kali Tekan dua kali, satu kali, dua kali, satu kali, dua kali, dua kali, satu kali Jadi, setelah itu kita baru atur volume-nya. Dengarkan, keras, sedang, rendah, keras, sedang, rendah suaranya. Kita, nonton, mau pilih yang suaranya, kencang. Nah, setelah kita pilih yang ini, baru tekan tahan tombol starter, kurang lebih dua detik sampai ini, katerpada sudah mati. Ini sudah selesai. Ini tadi volume yang kita pilih, yaitu yang paling kencang suaranya. Terima kasih telah menonton!